Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Banten menggelar workshop peningkatan kualitas lembaga penyiaran televisi dan radio. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan sosialisasi terhadap pelaku penyiaran karena pesatnya dunia digital saat ini. Workshop ini merupakan kelanjutan dari upaya KPID Banten untuk meningkatkan kualitas sumber daya hidup manusia di sektor penyiaran, khususnya dalam hal bagaimana memasarkan program siaran secara efektif agar dapat menarik lebih banyak penonton. Kegiatan ini melibatkan para ahli dari industri media yang memberikan wawasan mengenai teknik banding, penyusunan konten yang menarik, dan strategi komersialisasi siaran. Kegiatan yang berlangsung di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten ini bertujuan dalam rangka penguatan lembaga penyiaran di tengah persaingan media era digital. Ketua KPID Banten, Haris Hawit Harja, mengatakan dalam rangka mendorong dan meningkatkan kualitas lembaga penyiaran sumber daya manusia di sektor penyiaran. Workshop pengusung lembaga tema produksi program siaran talk show di televisi dan radio. Karena tema tersebut saat ini sangat bagus dan menarik untuk disajikan di masyarakat. Ini salah satu yang kita buat tahun ini sebenarnya ada tiga kali kegiatan peningkatan kapasitas SDM penyiaran. Hari ini kita sama Kepas TV yang kebetulan memang punya program yang cukup relevan dengan kebutuhan lembaga penyiaran di Banten. Jadi program talk show sehingga begini kita bisa buka satu kesempatan sharing satu sama lain karena di workshop dan mungkin teman-teman dari lembaga penyiaran lain, TV dan radio seprovinsi Banten bisa saling. Dengan terselenggaranya workshop peningkatan SDM lembaga penyiaran, KPID Banten berharap lembaga penyiaran se-Banten semakin mampu memanfaatkan konten program talk show yang baik yang bisa disajikan ke masyarakat. Nurjen, Jawapos TV, Serang, Banten Terima kasih telah menonton